is it yummy? it's okay, taste old hello semuanya, ketemu lagi bersama saya teh Wati jadi hari ini tanggal 22 September, sehari setelah vaksin alhamdulillah aku enggak merasakan demam atau pusing kayak yang pertama aku ngantuk terus-terus badanku semua rasanya sakit tapi yang kedua, aku cuma merasakan sakit ini, bekas suntikannya aja kan tanganku yang ini tuh sakit, kalau tidur aku kan enggak bisa miring kesini karena sakit nah, karena habis vaksin ini, yang ini juga sakit ya Allah aku enggak bisa tidur miring ke kanan atau tidur miring ke kiri tapi alhamdulillah aku enggak merasakan gejala pusing atau demam ya teman-teman cuma bekas suntikannya aja ini sakit nih oke teman-teman semuanya jadi hari ini aku males banget ya dikasur terus tapi aku liftikan karena mau nge-vlog kan nah, jadi hari ini aku pesen martabak sebenarnya yang paling enak itu yang pernah aku rasakan itu di rosberry martabak tapi karena aku enggak ada yang nganternya kesana yaudah ketangga sebelah itu ada kayak buat orderan tapi bukan dia yang buat tapi dari desawah kalau enggak saya ini desawah restoran nih wati coco peanuts jadi aku enggak suka ada kejunya suamiku juga enggak suka ini harganya 16 dolar coba aku mau bandingkan mana yang enak yang dari rosberry atau ini desawah hmmm 160 ribu rupiah ya mari kita coba mana yang lebih enak jadi martabaknya bener-bener seperti martabak kita ya teman-teman tuh isinya dan rasanya juga ya seperti martabak kita oke enggak papa 160 ribu segini karena enak dan aku enggak bisa buatnya jadi kemarin tuh aku enggak kerja karena aku ngantuk sedikit ya dan aku males gitu soalnya takutnya abis vaksin dibawa kerja gimana jadi sebenarnya hari ini juga aku males mau kerja cuman sayang enggak panas udah enggak panas martabak itu kan enaknya panas-panas ya teman-teman oke ada satu dua tiga ada sepuluh potong coba mari kita coba oh dalemannya wuih oke mari kita buka oh ya dalemannya mau sama seperti yang di roseberry teman-teman wuhh wuhh lihat oke kita coba ya aku bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim hmm oke ini juga sama martabaknya seperti yang di kampung kita di Indonesia hmm enak suamiku juga ini suka banget ya 16 dolar 160 ribu rupiah hmm cuman sayangnya aku abis makan jadi aku enggak bisa makan banyak nih tapi oke martabaknya enak apalagi kalau panas ini udah dingin hmm 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 oke kenapa aku mau coba ya padahal aku udah tau pasti yang anak itu yang di raspberry hmm baby baby kan sias hmm dia suruh buat aku buat sendiri katanya gampang katanya dia mau buat tapi sampai sekarang gak buat-buat hmm enak aku gak yakin kalau dia bisa katanya itu kan pancake tapi yuk agak tebel tapi sampai sekarang dia gak pernah buat hmm enak banget enak enak baby come here first jadi yo aku kenyang karena aku abis makan nanti aku cuma aku harus bunyiin karena dia tuh habisin tanya karena suamiku suka banget dah suamiku dipanggil gak bisa karena dia lagi meeting kak ya habis sibuk kerja oke aku satu lagi habis itu udah dulu lah abisnya aku habis makan kelamaan nunggunya tapi enak apalagi kalau panas ya ini udah agak dingin sih soalnya mungkin gak tau dari daerah mana aduh hmm hmm aku super kenyang tuh dalamannya tuh ya kacang sama coklat syaras kayaknya aku gak suka ujungnya kenyangan aku habis makan enak coklat which one nice the one from raspberry or sam i like this one but i like the one i make better which you never made it i made one tonight is it yummy it's okay it's okay it tastes old how long you buy it it's no but maybe they coming from far away that's why it's cold so from raspberry is good yeah from the one in rosberry rosberry you know in kensington rosberry martabak where's this from i don't know sam indonesian restaurant but different why not good no it's old they made this one yesterday yeah no i don't know thank you okay happy walk panjang oke teman-teman semuanya jadi itulah kegiatan aku hari ini makan martabak tombo bis vaksin ya semoga besok tangannya udah agak mendingan dan rasanya males gitu tapi aku gak dari vaksin pertama pun aku gak pernah demam atau pusing gitu cuma badannya aja tapi yang sekarang badanku juga cuma ini bekas bener-bener yang josh cuntikannya itu oke teman-teman semuanya semoga kalian dimanapun berada sehat-sehat selalu ya dan sudah pada vaksin biar untuk menjaga kekebalan tubuh kita ya teman-teman terima kasih yang selalu hadir di video aku mohon maaf jika aku selalu telat berkunjung balik karena gak tau ya sibuk padahal aku libur sekolah nih dua minggu tapi ada aja kerjaan lumayan pada nyelip kacangnya oke jadi martabaknya enak rekomend banget cuman udah dingin coba kalau panas-panas wih enak dah terima kasih pokoknya semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe salam sampurasun see you next vlog bye stay safe dimanapun berada ya teman-teman bye-bye bye 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 bye